Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang, sorry. Selamat siang buat adik-adik semuanya. Rita, minta tolong suaranya di-mute dulu, Rita. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang juga untuk para Bapak-Ibu Guru Pengeliling dari kelas Blue Siang, batch ketiga. Kali ini kita berada di materi yang ke-30. Materi ke-30 ini materi tentang editing video menggunakan CapCut. Nah, sumbernya untuk pada siang hari ini adalah Fitri Sembiring, siswi dari SMK Wikrama Bogor, serta kelas ilusi di BES sebelumnya, dan sekarang sudah bukan magang lagi, sehingga bekerja di PT Kenari Jaya sebagai content creator. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu mengerti gambaran keyakinan kita masing-masing. Semoga apa nanti akan disampaikan oleh Fitri, itu bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, Fitri, coba waktu dan layar sekarang saya persilakan buat kamu untuk memulai. Munggu Fitri, sambil saya mau nyeting YouTube-nya yang tidak ada kendala apa begitu ya. Silahkan Fitri, dimulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik, ibu, bapak, guru. Terima kasih. Jadi, saya langsung aja langsung menjelaskan tentang ceket di sini. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Saya on-kan dulu videonya. Gimana? Udah terlihat? Belum? Ininya? Sudah, Pak. Saya screen. Oke. Sip. Jadi, Fitri di sini bakal ngejelasin ceket itu. Bisa untuk kalangan siapa aja, dan fitur-fiturnya itu tuh enak banget. Mudah banget. Pokoknya semuanya mudah dimengerti. Lalu, Fitri akan menjelaskan dulu, ini merupakan tampilan awal dari ceket tersebut. Nah, di sini ada template-nya juga. Template-template dari ceket itu sendiri, dan yang biasa kita mau buat, itu kita bisa buat template sendiri juga. Ada perayaan, ada vlog, ada kebersamaan, dan masih banyak lagi. Kalian menggunakan template-template ini, bisa langsung masukkan aja videonya, jadi enggak usah capek-capek editnya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengedit di template dengan hasil kita sendiri? Jadi, enggak usah pakai templatenya gitu. Bagaimana biar bagus? Kita langsung aja klik ke proyek baru, atau bisa juga ke template yang sudah tadinya kita buat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah capek-capek buat template-nya, terus tiba-tiba keluar di aplikasinya, atau tiba-tiba enggak ke-save gitu. Nah, kalian langsung aja klik di bagian branda di sininya itu, biasanya langsung otomatis kesimpan. Seperti itu. Dan cara ngehapusnya juga gampang, ini tinggal hapus tekan lama, klik, terus tanda ikon hapus ini. Tinggal diklik, dan akan terhapus. Seperti itu. Misalnya, Fitri akan memperkenalkan tentang capek-capek ini. Di sini ada dua. Yang pertama ada yang bagian video, ada yang bagian foto. Kalau misalnya kalian klik bagian foto, itu maka akan muncul foto-fotonya saja seperti ini. Tidak ada foto sekali. Tapi, kalau kalian klik bagian video saja, maka akan munculnya tidak ada atau tidak tersempur. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak foto video, kalian klik bagian atas ini, atas website. Nah, seperti ini. Di bagian video stock ini, ada baik banget tempat video yang dari capek sendiri. Dan ini gratis. Semuanya gratis. Kalian klik undu saja. Bagian ikon undu ini. Dan kalian bisa gunakan tempnya. Karena akan dimulai, saya menggunakan temp yang warna putih dulu. Misal. Tambahkan seperti ini. maka akan muncul tampilan seperti ini. Bagaimana ukurannya jika saya ingin posting di Instagram? Bagian di postingan Instagram, kalian pergi ke format. Di sini tersedia semua ukuran-ukurannya. Nah, Instagram itu, Instagram post bagiannya 1 banding 1. Jadi, kita klik seperti ini. Ini tampilannya. Lalu, si... suaranya. Nah, lalu, di sini, maka akan otomatis layarnya ini ukuran 1 banding 1. Kalau kalian ingin merubahnya sendiri, misalnya 9 banding 16 kayak histori Instagram, atau pengen yang landscape, atau 4 banding 3, dan seterusnya, itu bebas, gitu. Misalkan saya menggunakannya 1 banding 1. Terus, di akhirin kan bacaan kayak gini. Kalian tinggal klik aja, lalu klik tanda hapus ini. Maka otomatis video tidak akan ada kayak ganti akhir. Setelah itu, di sini ada bacaan kayak bisukan klip. Kalau misalnya di bagian sini gak ada video kayak bertemakan ada suaranya, terus kalian pengen ilangin si suara tersebut. Kalian gak perlu capek-capek, tinggal klik aja semuanya di sini. Maka video yang ada gambar ini pun gak bakal ada suaranya. Seperti itu. Kalau misalkan ingin dimunculkan, klik lagi seperti ini. Seperti itu. Lalu saya akan menambahkan lagi. misalnya saya akan menambahkan video seperti ini. Nah, seperti ini. Terus, bagaimana cara menambahkan audio yang tersimpan di galeri saya? Nah, kita klik tambah audio, klik di ekstrak, lalu pilih video yang sudah kalian ingin ekstrak menjadi audio. Setelah itu, input suara saja. Seperti itu. Tunggu sebentar, maka akan muncul segini. Lalu, ini kan suara dari video saya. terus pengen ditambahin lagi caranya. Klik suara. Lalu, pilih audio yang ingin kalian gunakan. Kebetulan, di sini audio-audionya dari CapCut. Jadi, banyak banget ada rock, banyak banget. Terus, ada travel, terus ada vlog, ada fresh, helding, dan masih banyak lagi. Kalian tinggal klik saja. Atau, mau yang direkomendasikan oleh CapCut juga boleh. Misalnya, saya akan menggunakan yang mencari audio yang kayak slow-slow saja. Misalnya, saya akan menggunakan misalnya saya akan menggunakan itu. Tinggal klik aja tambah. Maka, si audio yang tadi kita pilih akan double ini. Lalu, di sini ada bagian sulis suara. Sulis suara ini berusaha untuk kita rekam. Misalnya, ada kata-kata yang ingin dijelaskan oleh suara kita. Kalian tinggal klik sulis suaranya, lalu klik tanda rekam ini. Seperti itu. Setelah itu, bagaimana cara biarkan, misalnya, handphone ku sering nge-lag banget. terus, maceranya kita tahu bagaimana kita saat dimana itu bagaimana. Macet-macet. Ya? Suaranya macet-macet, Kak. Oh, suaranya macet-macet. Masih lancar, Kak? Oh, udah-udah lancar. dilancar, Kak. Oh, yak. Nah, misalnya, seperti ini. Udah gitu, gimana caranya biar ditandain, misalnya, handphone kalian itu nge-lag. Sering nge-lag banget kalau misalnya lagi nge-video. Tinggal tambahin klik audio yang mau kita ganti-ganti slide-nya. Terus, klik bagian sesuaikan potongan. kalian tinggal maklum hasilnya ini setelah aja atau setengah maaf sesuatu kita sudah dan berdasarkan cicilan mulai dari 1 jutaan dengan DPM Nah, ini sih. Jadi, di setiap tanda-tanda yang ini, kita bisa mengetahui dimana sih kita harus memberhentikan banyaknya gambar seperti ini. Nah, nanti akan terlihat di bagian layar cap card ini. Oh, berarti tanda-tanda ini di sini berpanjang sampai sini. Gitu. Terusnya. Oh, berarti ini yang kedua, video yang kedua di bagian sini tandanya. Gitu. Lalu, di sini juga ada bagian teks. Teks ini berfungsi menambahkan teks. Misalnya, kayak kita mau nambahin teksnya. Teksnya itu klik tambahkan teks. Klik ikon yang ini jika sudah. Lalu, misalnya kita ketik seperti ini. Kan ini panjang. ini panjang. Terus, mau kamu spasikan tinggal aja kayak gini. Di sini juga ada warna. Ini warna. Misalnya, kita mau ubah warna hitam. Terus, warna merah. Warna-warna biru. Ini warna-warna. Terus, kalian misalnya pengen klik warna hitam. bisa diseratuskan. Atau diseratuskan. Di sini juga ada font dari pitch art. Eh, pitch art. Dari kat. Misalnya, temukan font yang sebaik. Fontable-nya itu ini. Seperti ini. lalu, ada yang namanya coretan. Kalau coretan ini berfungsi kayak buat pinggirannya gitu. Nih, tuh, kan berubah pinggiran-pinggirannya. Terus, kalian juga bisa mengatur si coretan pinggiran tulian itu mau setelah apa sih. Gitu. Ada namanya latar belakang. kalau latar belakang ini kita klik maka akan seperti ini. Jadi, melatar belakangi si tulisan tersebut. Kayak gini. Kalau misalnya gak mau tinggal klik tanda silang yang ini. Maka latar belakang hilang. Bayangan juga sama. Bayangan juga tinggal klik. Opasitasnya mau sampai apa sih bayang ini. Misalnya opasitasnya itu saya pengen 26. Terus kabur. Kabur itu si bayangan tersebut ngeblurnya itu mau sampai mana sih misalnya ngeblurnya itu sampai angka 32. Lalu jarak. Kalau jarak itu keletakannya mau paling bawah seperti ini atau dekat dengan tulisan seperti ini. itu bebas seperti itu. Atau nggak mau pakai kayak gini tinggal klik tanda silang seperti ini. Di sini juga ada yang namanya palet. Kalau palet di sini kayak mengatur kalian mau si tulisannya itu sejajar rata kanan rata kiri atau rata tengah. seperti ini. Lalu kita pengen si tulisannya ini tuh spasinya tuh agak berjarak. Ini bisa kayak gini. Jadi tulisannya tuh agak berjarak. Terus ini si panjang spasinya mau gimana. Kayak gitu. terus ini ada yang namanya tebal miring. Tebal miring ini juga sama ada bold jadi si gaya hurufnya itu tebal. Terus ada juga miring atau italik lalu ada juga yang digaris bawahi seperti ini. Nah seperti itu. Terus diwarnanya sudah misalnya ingin seperti ini aja. Tinggal klik centang dan selesai. Nah seperti ini. Terus gimana sih cara tambahin animasi di teks tersebut? Caranya tinggal kita ke bagian animasi lalu banyak banget di sini ada animasi live in blur ada live terus masih banyak lagi di sini. Kalau misalnya kalian mengatakan bahasa Inggris kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Oh ternyata kalau fontnya yang dislove ini kalau di klik contohnya kayak ini maka akan seperti ini. Nah gini dan terus nah lalu kita ingin menggunakan yang blur terus situasinya diperanjang video ini sampai gini 1,4 detik seperti itu terus bagian keluarnya setelah tulisannya klik kalian ingin misalnya enggak mau blur yang ini atau disamain kayak yang tadi kalian tinggal cari aja tinggal cari aja yang tadi banyak blur maka akan sama ini gitu bagiannya jika enggak mau berhenti berhenti tulisnya bisa ke bagian ulang jadi ulang ini perpaduan masuk sama keluar tapi ini terus aja diulang sampai durasi teksnya tadi misalnya fitri klik ini 1,3 second maka akan seperti ini aduh nge-lag kayaknya ini bentar ini handphonenya nge-lag 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 nah pokoknya yang ngulang ini tuh si tulisannya nah kayak gini jadi berulang ngulang aja terus enggak berhenti sampai teksnya itu berubah gitu sampai teksnya durasi terus kita klik tidak ada misalnya kita pakai yang masuk ini durasinya 1 1 detik terus yang keluar klik blur durasinya 0,5 detik tinggal klik centang makan seperti ini nah gitu kalian juga bisa menggunakan template text tinggal kita klik disini banyak banget template nya ada yang lagi branding yang banyak orang lain pada pke pada yang kita seperti ini buat tulisan-tulisan gitu ada yang disini ini buat waktu ini untuk subtitle kayak lirik-lirik kalian mau ngomong pakai bahasa inggris tapi subtitle itu bahasa indonesia berita bubble lagi seperti itu lalu disini ada namanya sticker sticker ini muai grafis tapi misalnya punya sticker preview saya bikin sticker kalian tinggal klik tanda plus ini nah disini kalian bisa tampan sticker sticker misalnya yang bonit emang emang sticker sticker ini dijadiin sticker aduh nge-lag nah jadi deh kayak gitu kalian kalau misalkan gak mau sticker ini klik tanda silang ini dan seterusnya disini disini banyak banget sticker stickernya ada sticker buat play gitu yang sedang trending yang sedang banyak orang lain lupa pakai disini banget dan masih lagi disini seperti itu lalu disini juga ada namanya efek nah efek ini sama kayak tadi kalau banyak trending berarti banyak orang yang lagi pakai efek ini sempiral atau kalian mau mutusin efeknya ada yang mood dislodge ada blink ada video terus ada party dan masih banyak lagi disini banyak banget efek F-nya seperti ini terus ada juga filter nah filter disini untuk memberikan kesan warna misalnya warnanya itu kalian lagi menjelaskan tentang makanan maka warna yang kalian pilih bagian food maka akan berubah seperti ini atau ingin yang kedua atau ingin yang ketiga dan seterusnya kalian bisa pilih F warnanya ini atau bisa di full kalau tidak mau menggunakan if ini atau tidak jadi menggunakannya tinggal klik ada silang ini lalu klik seperti itu terus kita coba mulai yang bagian overlay disini ada overlay ini untuk menumpukan dari video yang tadi terus ditumpuk lagi misalnya saya contoh seperti ini nah videonya tertumpuk di atas video yang ini tinggal kita atau besarkan seperti ini terus ada yang bacaan namanya digabungkan jadi digabungkan ini si foto ini dengan foto yang di belakang ini kita gabungkan ada yang dark ada yang light overlay filter hard dan masih banyak lagi kita bisa cari bagaimana biar si gambar tersebut menyatu dengan gambar belakang ground ini seperti itu kalau misalnya gak mau pakai ini gak jadi ini atau salah kalian bisa klik hapus seperti itu dan overlay ini bisa dikasih animasi misal Fitri mau kasih animasinya itu animasi masuk keluar atau kombo sama seperti teks yang tadi kalau misalnya masuk berarti hanya gambarnya yang tadinya masuk seperti ini nah cuma sampai situ aja gak kembali lagi ke awal terus kita bisa tentukan durasinya disini ini ada nih ada warnanya yang memasakkan ada durasi misalnya kita tambahkan durasinya seperti ini kita geserkan kita bisa mengetahui durasi berapa yang kita inginkan misalnya durasinya di pertengahan seperti ini gitu lalu bagaimana untuk keluarnya di video yang sama kalian gak bisa langsung klik keluar ke sini tapi kalian bisa menggunakan klik bagi terus klik yang mau kalian edit keluar klik animasi klik keluar lalu slide seperti itu terus kalian bisa hitung lihat durasinya sama seperti tadi saya kasih tau ada warnanya kayak gitu ini pun nih nah ini bergeser seperti itu nah kapas dulu oke jadi kayak gini terus kita tambahkan lagi foto-fotonya ya tinggal kita klik misalnya mau yang yang background ini background injo dan kita ingin gambar ini ditambahkan overlaynya klik makan overlay klik gambarnya yang tadi kita ingin masukkan nah seperti ini terus kita ganti seperti ini kalau ingin diperbesar boleh atau diperkecil itu bebas nah ini kayak gini kita tinggal paskan aja dengan gambar yang tadi itu kak bagaimana cara menggeser-geser tapi gak mau pakai animasi pengen sesuai yang kita inginkan kalian bisa perbesar dulu geser untuk lebih detail atau perkecil untuk yang lebih minim jadi kita lihat dari kejadian sama sekitar video oh disini kita tinggal bentar seperti ini terus ada ikon seperti misal kita klik si gambar ini itu misalnya gak mau ada dulu tadinya terus di durasi yang ini kita ingin geser agak lemot seperti terus pengen di slide ini pilih lagi ke yang sesuai yang kita inginkan itu bisa tinggal klik klik tanda yang ini klik dulu terus kita pindahkan yang kita inginkan misalnya kesini lagi gitu jadi untuk yang ini itu permisalan kita harus menandakan dulu dimana gambar tersebut mau kita simpan titik nolnya itu mau dimana dulu oh disini di sebelumnya itu belum ada gambar dulu sama sekali terus kita pindahkan kesini pengen ada gambarnya disini baru langsung geserkan setelah itu kalian pengen ini bergeser lagi seperti ini maka klik dulu penetapan gambar yang tadi setelah itu kamu geser kesini dan geserkan gambarnya gambar yang tadi seperti itu caranya terus apakah setelah menambahkan overlay tidak bisa menggunakan teks tentu bisa ini saya tambahkan teksnya ini seperti ini ini kan ada garis gerat merah nah gerat merah ini itu yang tadi kita tambahkan overlay kalau gerat yang biru ini itu yang tadi kita tambahkan musik gitu nah kalau kita pengen menambahkan teks kita tinggal tambahkan teks seperti tadi terus kita ketik apa yang kita inginkan seperti ini Kak kok sama kayak tadi iya jadi setelah kita edit teks yang tadi itu maka ketika kita membuat teks yang baru akan ukurannya sama penempatannya pun hampir sama sama yang tadi gitu misalnya saya akan ganti nggak mau ada coretan tinggal klik tanda silang ini terus ke warna saya pengennya warnanya putih terus disesuaikan dengan mau disini itu dimana terus kalian pengen nggak mau bolak balik nih udah disini mau dicentang dulu terus klik animasi ada cara cepatnya klik gaya setelah kalian ketik disini terus kalian pilih animasi seperti ini maka animasinya akan mulai seketika jadi nggak usah dicentang dulu nggak usah klik tanda centang ini tapi langsung aja klik animasi maka akan muncul tampilan animasi animasi teks seperti itu itu cara cepatnya lalu saya ingin menambah di segitu nah kita cari bacaan yang namanya slide ada slide right down misalnya saya ingin menambahkan yang lift jadi dari kan ke kiri terus saya akan menambahkannya menggunakan 0,8 detik seperti ini nah nah ini nggak sesuai dengan apa jadi si teks ini bertuburkan dengan gambar yang tadi kita edit langsung bisa aja di bagian sini digeser-geser mau dimana cocoknya mau di atas atau di samping percil seperti ini atau mau diperbesar lalu disimpan disini kayak gini terus kak aku slide outnya mau manual kayak tadi bisa bisa tinggal diklik aja si timeline teks ini terus klik kayak tadi yang tadi saya ajarkan yaitu klik tanda plus nya ini lalu geserkan ke sini dan teks ke bawah dan ke bawah deh ke sini gitu tapi kalau untuk teks biasanya gak sampai habis saya gambar jadi paling mentok itu paling pinggir cuma sampai sini gitu makanya untuk disarankan menggunakan animasi aja sama kok animasi juga kayak untuk keluar kita cari misalnya ingin sama if tinggal cari slide out nya itu nanya slide drive maka tanda panah ini atur misalnya ini 8 maka akan seperti ini tampilannya nah begini aduh ini kenapa nah seperti ini ini tampilnya terus disini kan ada yang namanya efek juga tapi efeknya itu bersama yang tadi kalau kalau tadi itu manual di overlay ada animasi terus kalau misalkannya kalian klik combo itu animasinya itu seperti apa yang ada di contoh gambar ini kayak gitu nih misalnya ingin klik yang ini kalau disini itu dari slide satu dari gambar satu ke gambar dua itu berpindah menggunakan aplikasi kalau yang tadi itu yang overlay itu hanya menggunakan efek atau animasi tapi cuma satu gambar jadi kalau yang ini dua gambar dari A ke B kalau yang itu yang tadi animasi itu dari A saja atau B saja jadi hanya satu kalau disini ada gradient ada food light ada bur dan masih banyak lagi atau pengen pakai gaya kamera ini paling banyak digain biasanya atau NG NG ini seperti ini ini saya contohin misalnya saya klik yang warna biru tuh kalau misalnya nggak mau kalian kalian tinggal klik bagian tiga ini maka matis semuanya nggak ada efeknya atau kalian pengen pakai efek ini gradient yang ini tapi si gradient ini tuh kalian nggak mau capek nggak mau capek ini ditambahin satu terus nanti tambahin gambar saya tambahin lagi ini klik gradient lagi terus dan seterusnya kalian nggak pakai gitu tinggal klik aja tanda tanda app yang tadi terus klik terapkan semua maka otomatis klip yang tadi itu akan seperti ini ini akan tambahkan kalau saya tambahin baru enggak gitu seperti itu kayak ini mau penghasilan jumlah aja atau media nah saya tambahkan lagi dan seterusnya kayak gini kita sesuaikan lagi nah misalnya kayak gini lalu kita tambahkan teka lagi seperti tadi jadi tadi kata-katanya gimana ya bentar beli beli mah berarti kita ketik beli rumah subsidi subsidi aja nah ketik ini terus kita tekan lama geserkan timelinenya seperti ini kita beli beli rumah jadi anak gitu dan sama kayak tadi kalau misalnya pengen diganti warnanya tinggal ke gaya terus ke bagian teks yang ini kalau misalnya mau tambahkan latar belakang tinggal klik seperti ini kayak gini kalian pengen ganti teksnya bisa dipakai modern atau nama teksnya pine sigma dan masih banyak lagi misalnya saya menggunakan yang siar oke terus kita klik ke animas si kita animasinya ganti misalnya bosan gak mau itu terus pengennya yang slide bisa misalnya slide-nya itu yang slide right terus seperti tadi keluar juga misalnya slide-nya sama ingin ingin menggunakan slide-right sas ini itu setelah kita pengen ganti misalnya pakai icon sekarang ini terus si putihnya itu pengen kita tambahkan icon bisa misalnya klik overlay tambahkan overlay klik gambar yang mau kalian tujuh seperti ini terus kalian pengen ambil bagian shopping-nya aja nih kalian tinggal klik edit terus pangkas berkecil kayak gini oke seperti ini terus dipercil seperti ini biar kalian ngeblur kayak gini nah ini kan tadinya gini terus kalian mau ingin si gambar yang ininya itu tergeser ke sini sama kayak tadi tinggal klik tanda plus yang ini terus gesernya mau berdurasikan sampai detik mana terus teman-teman tinggal geser aja kayak gini maka dia seperti ini gitu terus pengen selain sini tambahkan teks nah tinggal ketik ulang seperti tadi nah kayak gini ini kurang besar oke sip misalnya kayak gini kalau misalnya kurang 4 kalian bisa menggunakan yang namanya kayak tadi animasi terus ke slide atau kalian bebas mau pilih yang mana aja disini Fitri menggunakan slide 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 yang ini tentu 10 8 8 0,8 detik juga sama menggunakan durasi 8 8 detik misalnya sama 8 detik kayak gitu nah kan ini ada ada suara nah kalian tinggal geser aja maka si si timeline bakal berubah gitu terus kamu geserkan seperti ini maka maka ini gak bakal berubah bahkan akan menyesuaikan otomatis gitu atau kalian ingin sampai sini misalnya ini tuh kecepatan nih pengen 3 detik aja lalu di bagian sini kalian bisa langsambahkan lagi dan kalian bisa sampai nambahin berapapun teksnya saya ini tinggal tambahkan teks terus kalian ketik lagi apa yang mau kalian jelaskan di video ini lalu invest lagi pen nah seperti ini misalnya gambar yang kedua ini kalian gak mau buat kayak gini terus ini kan tadi ada latar belakangnya tinggal kalian ubah misalnya mau jadi normal aja mau jadi sistem kayak gini bisa ambil kalian kecilkan kalian sesuaikan seperti itu terus kalian mau kasih animasi tapi animasinya itu gak mau slide nah kalian bisa klik misalnya yang dislove atau grow grow in spiring dan masih banyak lagi misalnya fitri ingin menggunakan yang blur terus keluarnya juga sama yang blur dan dan terusnya kita tambahkan lagi anus in tambahkan tambahkan kalian bisa tambah lagi gambar tadi itu gak masalah tinggal klik edit terus pangkas kayak tadi terus gambar mana yang mau kalian pilih fitri dapetin gambar-gambar ini sumbernya dari pinterest.com kalian bisa searching di pinterest.com tiga dimensi ilustrasi apa misalnya ilustrasi humans atau shopping dan masih banyak lagi kayak gitu ini bisa terkembar lagi kayak tadi nanti gambarnya disini tapi pengen si gambar ininya tuh mager nih gak mau pakai animasi eh maksudnya gak mau pakai manual yang tadi tambah-tambahin kayak gini mau pakai animasi aja bisa tinggal kita klik animasi terus animasi mana misalnya animasinya mau masuk terus mau fade in jadi dari dari yang dari yang tidak ada menjadi ada itu fade in dan misalnya Fitri akan durasikan 0,7 detik oke Fit mantap ya masih ini waktunya tinggal 3 menit lagi soalnya habis sama Yamaha oke lain cuma segitu aja sih tapi usah Fitri jelasin cara-caranya oke siap-siap yaudah berarti ini kita close ya artinya begini adik-adik nanti abis ini yang rekaman tadi Fitri ngejelasin nanti saya share di youtube jadi saya upload saya mohon maaf karena emang ada kendala di masalah streaming ya saya juga gak ngerti ada masalah apa ini lagi masih saya coba untuk ajukan erot problem ke youtube-nya sendiri seperti itu saya rasa itu ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semuanya terus habis itu sebentar saya ingin dulu setelah ini nanti besok kita akan ketemu lagi di materi yang ke 31 bersama Pak Indra itu di jam 10.15 seperti biasa sebelum kita akhiri mari kita berdoa buat agama dan kejakinan kita masing-masing semoga apa nanti yang sudah dipelajari sudah diajarkan oleh Fitri ini bermanfaat bagi kita semuanya berdoa dimulai berdoa selesai terima kasih adik-adik abis ini nanti saya ini saya kirim videonya ke grup telegram thank you oke pak selamat menikmati selamat menikmati